Logika non-klasik merujuk pada sistem logika yang berbeda dari logika klasik, yang umumnya didasarkan pada prinsip logika proposisional dan logika predikat. Logika non-klasik mengakomodasi situasi di mana prinsip-prinsip dasar logika klasik tidak mencukupi atau tidak dapat diterapkan, terutama dalam konteks ketidakpastian, ambiguitas, dan kompleksitas. Berikut adalah beberapa jenis logika non-klasik yang umum dikenal. Hasdu, definisi logika non-klasik. Logika non-klasik adalah sistem logika yang memperluas atau menyimpang dari prinsip-prinsip logika klasik untuk menangani proposisi yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dalam kerangka logika klasik. Jenis-jenis logika non-klasik, logika fuzzy, mencakup nilai kebenaran yang tidak hanya benar salah atau salah, tetapi juga nilai kebenaran di antara kedua ekstrem tersebut. Ini memungkinkan representasi yang lebih fleksibel terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Logika modal, memperkenalkan operator modal untuk membahas kemungkinan, kepastian, dan kebutuhan. Misalnya, operator seperti mungkin dan harus. Logika intuitionistik, berfokus pada konstruksi dan bukti. Dalam logika ini, suatu proposisi hanya dianggap benar jika ada bukti konstruktif yang mendukungnya. Logika paradox, mempelajari proposisi yang mengandung kontradiksi seperti dalam kasus kalimat liar. Contoh, kalimat ini salah. Logika ini mencoba untuk memahami dan menangani kontradiksi dengan cara yang lebih formal. Logika non-monotonik, berfokus pada penalaran di mana penambahan informasi baru dapat membatalkan kesimpulan yang sebelumnya diambil. Ini berguna dalam konteks di mana pengetahuan terus berkembang dan berubah. Tiga, ciri-ciri logika non-klasik, fleksibilitas. Mampu menangani proposisi yang lebih kompleks dan situasi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Nilai kebenaran yang beragam. Menerima lebih dari dua nilai kebenaran, terutama dalam logika fuzzy. Penekanan pada konteks. Banyak sistem logika non-klasik menekankan pentingnya konteks dalam menentukan nilai kebenaran suatu proposisi. Kelebihan logika non-klasik. Representasi yang lebih baik. Mampu menggambarkan fenomena yang kompleks, ketidakpastian, dan ambiguitas dengan lebih baik dibandingkan logika klasik. Aplikasi luas. Berguna dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kecerdasan buatan, filsafat, linguistik, dan sistem informasi. Pendekatan baru untuk masalah. Memberikan perspektif baru untuk memecahkan masalah yang sweet dijelaskan dengan logika klasik. Lima, kekurangan logika non-klasik. Kompleksitas. Seringkali lebih kompleks dalam struktur dan penerapan dibandingkan logika klasik. Kurangnya standarisasi. Banyak jenis logika non-klasik yang berbeda dapat membuat kesulitan dalam memilih sistem yang tepat untuk interpretasi beragam. Berbagai interpretasi dan pendekatan dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan praktis. Nama, penerapan logika non-klasik. Kecerdasan buatan. Digunakan dalam sistem yang memerlukan penalaran dengan ketidakpastian, seperti dalam pemrosesan bahasa alami dan sistem rekomendasi. Pengambilan keputusan. Menerapkan logika fuzzy dalam sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak variabel dengan ketidakpastian. Linguistik dan analisis bahasa. Membantu dalam memahami dan menganalisis kalimat yang ambigu atau kompleks. Contoh penerapan logika non-klasik. Contoh saat. Dalam sistem fuzzy, variabel seperti suhu dapat memiliki nilai kebenaran seperti panas, yang memiliki nilai 0,7, sedang 0,5, dan dingin 0,2, menggambarkan sifat suhu yang lebih halus. Kontoh dua. Dalam logika modal, kita dapat mengekspresikan proposisi seperti mungkin hujan, dengan menggunakan operator modal, yang memungkinkan penalaran tentang kemungkinan dan kebutuhan. Kesimpulan logika non-klasik memberikan alternatif penting untuk memahami dan menganalisis proposisi yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dalam kerangka logika klasik. Dengan berbagai jenis sistem logika non-klasik, kita dapat mengatasi ketidakpastian, ambiguitas, dan kompleksitas dalam banyak konteks, dari kecerdasan buatan hingga analisis bahasa. Meskipun memiliki tantangan dalam kompleksitas dan interpretasi, logika non-klasik membuka banyak kemungkinan baru dalam berbagai disiplin ilmu. Demikian, semoga bermanfaat.